Hai assalamualaikum guys kali ini aku akan membuat risol isi ayam suwir untuk apa aja bahannya dan gimana cara buatnya yuk simak videonya hingga selesai siapkan 250 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung kanji 3 butir kuning telur 500 gram ayam yang sudah disuir 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah garam lada penyedap rasa secukupnya putih telur untuk pencelupnya lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan setelah bumbu mendidih masukkan ayam lalu tambahkan garam penyedap rasa dan lada bubuk aduk hingga rata air menyusut dan matang isian risol sudah matang lalu sisihkan dulu untuk kulitnya campurkan semua bahan seperti tepung telur garam dan air selamat menikmati dan mixer lalu tambahkan air secara bertahap ya selamat menikmati adonan kulit sudah tercampur rata siap untuk didadar panaskan teflon lalu masukkan satu sendok sayur adonan masak hingga kulit risol matang lakukan berulang hingga adonan habis kulit risol siap untuk diisi tambahkan satu setengah sendok makan ayam yang sudah matang tadi ya lalu lipat sisi kanan dan sisi kirinya gulung hingga isiannya tertutup selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya siap untuk dikoreng panaskan minyak setelah minyak panas celupkan risol ke dalam putih telur lalu goreng selamat menikmati 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 risol sudah matang lalu angkat dan siap untuk disajikan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya selamat menikmati